Halo semua, berjumpa lagi di Alit Arnawa channel, channel Ternak Sapi Bali Ya kali ini kita masih beraktivitas mencari pakan rumput Mencarinya kita di sawah, di tempat bangun pakan kita Kali ini di belakang kita tetap menampak masih ada berawan ya Dan kali ini kita berusaha mencari rumput biar tidak nanti hujan lagi Kemarin satu hari pol hujan, jadi kita tidak bisa mencari rumput tapi kita pakenya bangun pakan Oke, untuk kali ini, untuk sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like dan di komen ya, semoga video ini bermanfaat Untuk sahabat semeton ngerit, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat Selalu diberkati hari ini dan selalu dilancarkan usahanya Seperti usaha kita untuk melihara ternak Semoga ternak sapinya sehat, dijauhi oleh PMK dan tentunya terindah dari virus-virus latu-latu LSD ataupun mungkin penyakit-nyakit lain yang selalu mengantaui peternak Dan itu informasi kita hari ini seputaran belajar berternak sapi lewat Youtube Jadi kita berbagi ini untuk teman-teman yang ingin belajar lewat Youtube Silahkan kunjungi channel ini, mungkin ada manfaatnya Jangan lupa like dan di komen ya Dan tentunya tujuan kita ini membuat channel ini Supaya teman-teman pemula yang ingin belajar berternak sapi Khususnya sapi Bali, bisa kita bagi-bagi sharingnya Dan tentunya itu juga bisa kita menjadikan pembelajaran Untuk yang baru mau belajar berternak sapi Dan tentunya salam hormat untuk teman-teman Para senior-senior yang sudah duluan Ataupun para peternak yang berpengalaman memelihara sapi Selam ngarit dari Bali Semoga dengan adanya video ini bisa diberikan komentarnya Untuk perkembangan channelnya ke depan Semoga kita bisa berbagi informasi Oke, untuk kali ini kita akan sedikit belajar Seputaran tentang bang pakan Bang pakan, nah seperti pendapatkan di tempat ini Ini adalah rumput sawah yang kita tadi arit Dengan mesin Jadi ini adalah rumput sawah untuk sapi kita Seperti kita ketahui sapi adalah pemekan rumput Jadi pakan utama itu adalah rumput Jadi sebenarnya kita tidak susah-susah Membuat konsentrat ataupun membuat pakan lainnya itu Kalau sudah ada rumput Dan tentunya itu rumput seperti ini Banyak ada di sawah seperti ini Banyak di sawah ini Tapi kendalanya di saat kita memiliki Sapi yang banyak Lebih dari dua ekor Tentunya itu jumlah pakannya itu akan bertambah juga Jadi disini kita berbagi informasi tentang bang pakan itu Bang pakan adalah tempat kita Kalau di kandang itu ada bang pakan itu Tempat kita untuk menyetok pakan kita Untuk ternak sapi kita Kalau bang pakan kita sekarang di sawah ini Yang berupa tanaman Tanaman rumput Yang nanti kita bisa memanfaatkan untuk Ternak sapi kita untuk pakan Dan itu tentunya Untuk pakan itu Bisa kita pilah-pilah Di saat mungkin kita sedangkan pepet Ataupun mungkin saat kita terdesak Tidak bisa mencari rumput ngarit Kita bisa manfaatkan bang pakan kita Tapi Yang disebut dengan bang pakan adalah Seperti ya Seperti teman-teman Kalau punya bank itu Kalau kita Menyimpan uang Jadi kita bisa tarik setiap saat Dan sedikit Tidaknya Tujuan atau fungsi bang pakan ini adalah sama Di saat kita kekurangan pakan Kita bisa Kita bisa Pergunakan Rumput ini Ataupun kita panen Jadi Kita bisa Memanfaatkan bang pakan Yang kita tanam disini Ya begitu kira-kira Untuk para sahabat Ataupun para peternak Ataupun yang lain Yang menemukan video ini Apa sih bang pakan? Mungkin itu banyak yang bertanya ya Bang pakan itu apa? Jadi Menyimpan pakan Bang itu menyimpan Pak Pak Pakan Ternak sapi kita Khususnya seperti disini Penampakan kita ini adalah Rumput gajah Jadi Kita bisa Menyimpan Membuat bang pakan Di sawah ini Supaya nanti Di saat kepepet kita Ataupun saat-saat Rumput kita Butuhkan Kita bisa Ambil Secara Sesuai kebutuhan kita Tentunya Kalau kita bisa Memanfaatkan Rumput sawah Rumput sawah dulu Kita pakai Dan tentunya juga ini Rumput gajah ini Kita manfaatkan Jangan sampai terlalu Tinggi Nanti kalau kita Tidak pakai chopper itu Sapi yang kita akan Memakan Kalau tinggi-tinggi Jadi Seperti Penampakan ini Ukuran yang tepat Untuk kita Kasih sapinya ini Kita masih pakanya Kita akan gampang Mencacahnya pakai Sabit Jadi tidak bisa Kita perlu chopper lagi Dan itu Informasi yang kita Bisa bagikan Untuk Pembelajaran kita Bersama-sama Di sempatan yang baik ini Kita Bertenak Sambil nge-youtube Jadi kita Di sini Sama-sama Belajar Untuk teman-teman Para Pemula Yang mau belajar Tenak sapi Kita sambil Belajar Kita bisa Membuat konten Semoga Video-video kita ini Bisa bermanfaat Tentunya Untuk para 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 Pertanak Pemula Yang mungkin Mau belajar Satu dua Bertenak sapi Tentunya ini Kita Informasikan Untuk Manfaat Bangpakan Apa sih itu Bangpakan Ya itu biasanya Kalau teman-teman Ya mungkin teman-teman Yang tidak Bertenak itu Mungkin Tidak tahu Apa itu Bangpakan Ataupun di tempat lain Ini adalah Stok pakan kita Jadi kita bisa Bilang stok pakan Kita di sawah Di saat kita kepepet Mungkin seperti Ada acara-acara Mendadak Ber Masyarakat kita Ataupun mungkin Kita kehujanan Satu hari Setu malam Nanti kita bisa Mencari Bangpakan ini Ya mungkin Tidak terlalu banyak Kita bisa terlalu panjang Lebar Mungkin Masih ada hari esok Untuk kita berbagi Informasi Tapi Poin kita hari ini Adalah Pemanfaatan Bangpakan Untuk tenak sapi kita Apa sih Bangpakan itu Jadi Bangpakan itu Adalah stok pakan Untuk tenak sapi kita Ya itu mungkin Poin kita hari ini Bisa kita bagikan Untuk Para Peternak Mengenai Bangpakan itu Banyak Sekali teman-teman Mungkin yang tidak Sama Seperti kita Peternak Mungkin para sahabat Konten kreator Sahabat Yang suka Mancing Yang suka Masak Tentunya Beliau-beliau ini Sering berkunjung Ke channel Tenak sapi Jadi Apa sih Bangpakan itu Jadi Beliau-beliau ini Teman-teman Kita Sahabat kita ini Sedikit Perarus kita Berikan informasi Supaya tidak gagal Paham Ya Oke sahabat Di kesempatan yang baik ini Mungkin itu yang bisa kita informasikan Untuk Para peternak Khususnya Sapi Bali Hari ini Berbaginya Itu mungkin bisa kita bagikan Apa sih Itu Bangpakan Semoga Dengan adanya video ini Kita bisa selalu Berbagi informasi Dan untuk Teman-teman Yang ingin bertanya Silahkan Ataupun Komentar Silahkan Tinggalkan Di kolom komentar Dan Mungkin ada salah kata saya Saya maaf Mungkin bisa Diberikan Masukannya Supaya Kedepannya Channel ini Terus berkembang Untuk teman-teman Yang baru menemukan channel ini Jangan lupa Like dan komen Dan tentunya Aktifkan lonceng Notifikasinya Semoga Saya Dan Kita Bersama-sama Belajar Semangat Membagikan informasi Tentunya Untuk Keberkembangan Channel ini Saya Amat Sangat Menginginkan Sahabat Supaya Puas Dan tentunya Menonton Video sampai habis Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Salam Ngarit dari Bali